Terima kasih. 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 Dalam hal ini Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan anggota G20. Selain negara anggota G20 serta yang jadi tuan rumah Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iryana, tampak hadir pula tadi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju sudah pasti bagian dari tuan rumah sudah berada di dalam Garuda Wisnu Keciana, tadi kamu melihat ada Menteri Luar Negeri tentu, Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada pula Menko Polkam, Lut Binsar Panjaitan, dan tadi ada juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan jejaran lainnya, Menteri lalu Pimpinan Lembaga Tinggi Negara ikut dalam jamuan makan malam hari ini. Ada pula Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri pula jamuan makan malam di Garuda Wisnu Kencana Bali, ada pula jajaran pemerintahan lainnya tentu jadi undangan di penyelenggaraan Galadinar KTT G20 hari ini. yang jadi garis bawah dari atau yang di highlight dalam KTT G20 dalam pembukaannya tadi adalah Presiden Jokowi Dodo menyerukan untuk mengakhiri perang yang terjadi. Kita tahu dalam beberapa waktu terakhir, kondisi dunia dilanda krisis salah satunya imbas perang Rusia dan Ukraina. Yang Anda saksikan ini tema besarnya G20, recover together, recover stronger. coba disusun bagaimana nanti kesepakatan atau komunike dari G20 bisa sama-sama diwujudkan dalam hasil yang konkret untuk bangkit dari kesulitan yang ada. Tantangan yang kalau kita lihat di tahun 2022 ini adalah krisis ekonomi Rusia dan Ukraina. Itu disampaikan dari Presiden Jokowi Dodo saat membuka KTT G20 di Nusa Dua Bali dan di hadapan para pemimpin negara G20, Jokowi sekali lagi menyerukan segera di akhirnya perang. F determination Mr. We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people but also for the people of the world. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating one, not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult for us to take responsibility for the future of current generation. And future generations. We should not divide the world into parts. We must not allow the world fall into another Cold War. Sebenarnya saya punya sejumlah catatan menarik dari gala dinner, the welcoming dinner, jamuan makan malam yang dihadiri para pemimpin G20. Lengkapnya, sesaat lagi masih di Breaking News Kompas TV melaporkan langsung dari kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana di Ungasan Kota Selatan, Badung Balik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.